Intro Sesuai amanah konstitusi Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat menyampaikan laporan berkala ke Kongres dalam pidato kenegaraan yang dikenal sebagai State of the Union. Kali ini, invasi Rusia terhadap Ukraina membayangi pidato yang bakal digunakan menjabarkan agenda kebijakan luar negeri pemerintahan Joe Biden. We are in the middle of an active invasion, so I just can't give you a preview of what that will look like in the State of the Union. As it relates to how the President views his approach to foreign policy, you know, the President has ran for President wanting to return America's seat at the world, wanting to return to a time where other leaders around the world could trust the word and the commitments of the United States. And what you have seen over the last few months is the President deliver on exactly that. Dalam sepekan saja, Presiden Biden telah berpidato beberapa kali membahas eskalasi krisis Ukraina. Serangan Rusia yang menurut Biden adalah ancaman terbesar terhadap keamanan global sejak Perang Dunia Kedua kembali memecah opini rakyat Amerika Serikat. The country generally rallies behind a president when we face an international crisis. If you watch Tucker Carlson or listen to Donald Trump or know what many Republicans in Congress have been saying, we're not going to get that rallying around the president by a significant share of the population. The tribal divisions are there now for even things that affect American national security. Survey terbaru oleh harian The Washington Post bersama ABC News menemukan dukungan kuat bagi pemberlakuan sanksi terhadap Rusia beresponsi invasinya atas Ukraina, baik di antara pendukung Partai Presiden Biden, Partai Demokrat maupun pendukung oposisi Partai Republik. Survey tersebut menemukan sekitar 67 persen rakyat Amerika mendukung dijatuhkannya sanksi ekonomi terhadap Rusia oleh pemerintah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa. Tapi saat responden ditanya apakah mereka mendukung sanksi ekonomi, bila hasilnya harga energi semakin meningkat di Amerika Serikat, maka angka dukungannya turun ke 51 persen. Laju inflasi yang sudah tinggi membuat kenaikan harga bensin sulit diterima rakyat. Sebelum invasi Rusia pun tingginya laju inflasi hingga berlarutnya pandemi telah mengikis dukungan bagi Joe Biden. Kini survei Washington Post dan ABC News menunjukkan hanya 33 persen responden mendukung penanganannya atas krisis Ukraina. Meski angka dukungannya mencapai 66 persen di antara masa Partai Demokrat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.